hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sama aku bunda twin di video kali ini aku mau share nih teman-teman cara aku mengatur keuangan atau budgeting aku seperti janji aku di beberapa video aku yang sebelumnya ya sebenarnya aku tuh udah lama banget ya teman-teman gak pernah share video budgeting ini lagi cuman karena beberapa dari kalian itu tetap minta aku buat share video budgeting jadi yaudah aku lakuin dan ini aku upload video budgeting untuk memenuhi keinginannya kalian ya semoga video budgeting aku ini tuh bisa jadi inspirasi ya teman-teman dan disini aku tekankan teman-teman aku bikin video budgeting seperti ini tidak ada bermaksud pamer, ria ataupun apapun ya teman-teman karena disini pure aku tuh cuman pengen share aja dan semoga apa yang aku share itu setidaknya sedikit banyaknya itu bisa jadi inspirasi bisa jadi contoh, bisa juga jadi motivasi untuk kalian semua nah disini aku jelasin dulu ya teman-teman kalau disini aku melakukan budgeting itu bukan bulanan aku tuh budgetingnya itu mingguan jadi disini tuh aku atur keuangan itu seminggu sekali ya kenapa aku atur keuangan itu seminggu sekali dikarenakan ya pak suami itu bukan kerja kantoran bukan kerjanya itu yang tiap bulan gajian ya teman-teman karena pak suami itu dia adalah pekerja harian gitu ya jadi pak suami itu ya kerjanya itu harian teman-teman nah disini aku itu akan ngatur keuangan itu untuk satu minggu ya teman-teman jadi pendapatan yang pak suami dapatkan ini yang aku akan tuliskan yang akan aku jelaskan di video kali ini adalah per minggu jadi pendapatan per minggu plus pengeluaran per minggu by the way jangan kalian bandingkan cara aku mengatur keuangan pendapatan yang aku tulis disini atau pengeluaran itu dengan kalian ya teman-teman karena pastinya setiap orang itu pasti punya income yang berbeda-beda gitu ya dan pastinya juga punya pengeluaran yang berbeda-beda jadi kalian bisa sesuaikan aja pengeluaran kalian dengan yang kalian alami lah gitu ya jadi kalian tuh jangan samakan dengan aku kalau misalnya kalian itu mau meniru metodenya itu boleh-boleh aja teman-teman cuman untuk angka pasti yang ada di video ini kalian bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan dan keperluannya kalian ya aku tuh ya teman-teman sebenarnya itu gak terlalu yakin sih mau bikin video budgeting tuh ya teman-teman karena apa? karena satu tulisan aku tuh gak bagus teman-teman terus juga aku tuh gak jago dekor-dekorasi buku kayak orang-orang gitu ya tapi yaudah disini semoga apa yang aku sampaikan ini ilmunya ataupun mungkin sedikit manfaatnya itu tetap nyampe ke kalian gitu ya nah disini aku langsung aja bikin tabel-tabel teman-teman ini aku tulis di atasnya itu ada nama post plus juga disampingnya aku bikin anggaran gitu ya atau budgetnya disini tuh teman-teman aku tuh kelupaan banget ya untuk nulis pendapatannya itu tuh di awal jadi nanti untuk pendapatannya itu mungkin aku tulis di akhir cuman aku jelasin aja disini pendapatan pak suami per minggu ya satu minggu ini itu adalah 1.550.000 teman-teman itu pendapatan pak suami itu satu minggu atau 6 hari kerja ya teman-teman jadi disini pengeluaran aku itu teman-teman itu ada cicilan jadi aku punya cicilan motor terus juga ada BPJS kayak gitu ya teman-teman cuman disini aku bulatkan aja cicilan aku ada juga sih yang lain-lainnya juga intinya disini aku bulatkan aja cicilan gitu ya teman-teman satu minggu itu aku anggarkan 300.000 terus juga ini untuk listrik teman-teman ini 50.000 ini untuk satu minggu ya karena memang aku menggunakan token dan juga token aku itu bukan token yang subsidi jadi 50.000 itu satu minggu kadang tuh malah gak nyampe ya teman-teman satu minggu ya maklum sih karena kan aku ngonten ya teman-teman lampu itu fullnya lah kalau misalnya aku lagi ngonten selanjutnya ini ada belanja mingguan teman-teman 250.000 ini udah termasuk belanja kebutuhan dapur ya seperti bahan-bahan masakan terus juga udah termasuk sabun minyak gitu dan juga sarapan ya teman-teman di hari jumat tersebut gitu ya karena aku kalau belanja tuh hari jumat jadi untuk belanja pas ke pasar itu tuh 250.000 udah mencakup semuanya cuman kadang tuh kalau emang ada rejeki lebih teman-teman aku juga bawa lebih uangnya gitu ya biar bisa kayak nyetok kayak sabun aku lebihin belinya anti nyamuk aku lebihin belinya gitu ya kalau misalnya emang ada rejeki lebih cuman kalau enggak ya udah palingan aku beli sesuai dengan kebutuhan per minggu aja selanjutnya itu juga ada beras dan juga gas teman-teman itu aku budgetkan 100.000 sebenarnya kalau untuk gas itu enggak tiap minggu ya teman-teman aku tulisnya cuman karena memang untuk uang gas itu kemarin udah aku pakai jadi disini aku tulis jadi gas ini enggak selalu ya tiap minggu aku tulis karena kan dia itu bukan kebutuhan per minggu ya teman-teman kadang tuh habisnya juga bisa satu bulanan kadang tiga mingguan kayak gitu ya jadi aku tulis aja disitu aku gabungin aja sama uang beras ya selanjutnya itu juga ada susu dan juga diapersnya si twin itu per minggu ya teman-teman susunya anak-anak itu habis satu satu minggu itu satu kotak yang ukuran 925 gram ya teman-teman anak-anak itu pakai susunya itu vidoran yang harganya itu 925 gram itu disini 70 ribuan kalau lagi enggak diskon dan diapers itu teman-teman kenapa aku budgetkan cuma 30 ribu untuk diapers karena kan itu susu dan diapers kan 100 ribu ya karena emang itu tuh aku beli diapers gak tiap minggu teman-teman 2 minggu sekali gitu ya karena memang anak-anak pakai diapers cuma mau tidur doang selanjutnya itu ada bensin 50 ribu teman-teman kuota itu juga 50 ribu aja aku siapkan dan itu juga ada arisan aku di tempat wirid ya teman-teman itu tuh aku budgetkan 50 ribu per minggunya lalu disini aku juga siapkan ada dana jaga-jaga dan juga jajannya anak-anak nah dana jaga-jaga aku siapkan 100 ribu teman-teman dan jajannya si twin itu juga 100 ribu per minggu kalau misalnya itu tuh ada sisanya dari jajan anak-anak biasanya aku masukkan ke tantangan menabung dan seperti biasa juga kalau untuk dana jaga-jaga itu juga aku masukkan ke dalam tantangan menabung kalau misalnya emang masih ada sisanya gitu dan yang terakhir itu adalah kebutuhan ayah atau kebutuhannya pak suami ya teman-teman itu buat beli hisapannya pak suami itu aku budgetkan 100 ribu per minggunya sebenarnya itu sih sebenarnya lebih ya teman-teman cuman biasanya pak suami itu suka ada uang tambahan jadi biar pak suami sendiri yang nambahin nah total untuk seluruh pengeluaran aku ini teman-teman ini tuh per minggu ya yaitu 1.250.000 dan untuk pendapatannya per minggu itu 1.550.000 kalau misalnya ini tuh terbilangnya itu besar ya teman-teman untuk pengeluarannya terus juga pemasukannya juga Alhamdulillah dulu sebelum aku tuh budgetingnya mingguan pas pak suami itu masih kerja di perusahaan itu tuh budgetnya sedikit banget ya teman-teman ya menyesuaikan paling gajinya itu 3 jutaan kayak gitu ya 1 bulan tapi pengeluarannya juga sedikit sekarang pendapatannya agak besar pengeluarannya juga besar karena banyak hal yang banyak faktor yang mempengaruhi ya teman-teman oke deh kita lanjut ke videonya dulu disini aku juga lanjut mau ngisi dompet pintar aku nih teman-teman sesuai dengan pos-posnya dan sekalian aku mau jelasin apa-apa aja sih faktor yang mempengaruhi pengeluaran aku itu beda dari yang sebelum-sebelumnya nah dulu teman-teman pak suami itu dimakan siang itu dia itu udah dapat makan siang dari tempat kerja gitu ya jadi palingan makannya itu ya pagi sarapan doang sama malam gitu nah kalau sekarang kan semuanya full dari rumah dan sekarang kerjanya lebih berat jadi makannya juga lebih banyak dan dulu itu teman-teman untuk hisapannya pak suami itu tuh dulu palingan satu bulan itu tuh gak habis banyak nah kalau sekarang itu satu minggu itu bisa lumayan banget ya bisa satu slop atau mungkin setengah slop kayak gitu ya pokoknya beda banget dari dulu dan juga dari segi belanja mingguan itu juga beda karena otomatis kan makannya jadi lebih sering jadi otomatis itu belanjanya juga jadi lebih banyak gitu ya teman-teman dan ditambah lagi dulu itu kan pak suami kalau hari jumat kan tetap aja dia kerja nah kalau sekarang ya aku harus nanggung sarapan jajan segala-segala macam juga gitu teman-teman makanya sekarang itu pengeluaran juga jadi jauh lebih banyak kayak gitu ya kalau untuk kebutuhan yang lain-lain sih gak terlalu ngaruh ya teman-teman kayak beras sih juga ngaruh ya beras dulu itu palingan kalau misalnya satu bulan itu 10-15 kilo nah kalau sekarang itu bisa habis 20 kilo teman-teman untuk satu bulan dan dulu juga anak-anak kan belum ngerti yang jajan-jajan banget ya teman-teman nah kalau sekarang sudah pintar jajan satu hari itu bisa berapa kali gitu ya bolak-balik ke warung buat beli jajan teman-teman jadi ya pengeluarannya juga jelas lebih beda siapa tahu gitu ya ada dari kalian yang ngebandingin dulu gajinya sekian itu cukup nah sekarang pengeluaran pendapatannya besar kok pengeluarannya ikutan besar ya balik lagi semuanya itu ada faktor yang mempengaruhi ya teman-teman intinya disini tuh kalian tuh jangan bandingin keuangan kalian dengan keuangan aku atau juga pendapatan yang didapatkan pak suami dengan suaminya kalian gitu ya dan juga pengeluaran aku dengan pengeluaran kalian karena itu gak bisa disamakan teman-teman setiap rumah tangga punya pemasukan dan pengeluarannya yang berbeda-beda nah disini aku tuh kalau nabung itu teman-teman emang bisa gak bisa banyak ya di awal cuman Alhamdulillah biasanya suka ada sisa-sisa dan itu bakal aku langsung masukin ke tabungan gitu ya dan kalau untuk dari gajinya pak suami aku tuh nabung emang gak banyak ya teman-teman cuman aku tuh nabungnya tuh banyaknya dari pendapatan aku sendiri ya dari gaji aku di youtube dan juga di FB nah teman-teman ini aku tuh ada tantangan menabung 3 juta ini tuh untuk beli emas satu emas ya karena disini harga emas itu 3 jutaan dan disini tuh masih kosong karena emang kemarin tuh Alhamdulillah udah aku ambil teman-teman dan udah aku belikan emas itu tuh uang yang aku ambil dari kerjaannya pak suami sehari-hari dan juga dari gaji aku gitu ya jadi aku kumpul-kumpulin dan Alhamdulillah aku tuh udah bisa buat nabung emas lagi nah teman-teman ini tuh ada sisa-sisaan uang-uang receh gitu ya teman-teman ini ada uang 5 ribuan sama uang 2 ribuan jadi ini aku mau masukin ke tantangan menabung ya aku tuh juga cuman punya 3 tantangan menabung ya teman-teman yaitu tantangan menabung 3 juta terus juga ini ada yang 5 ribu dan juga 2 ribu kalau dulu tuh aku tuh bikin tantangan menabung tuh cuman tantangan menabung 1 juta ya teman-teman nah kalau sekarang aku bikin yang 3 juta biar kalau cukup itu bisa langsung beli emas walaupun harga emas itu gak pas-pasan 3 juta ya teman-teman kadang itu ya 3 juta 100 3 juta 200 misalnya cuman kan itu kan anak-anaknya itu nanti ya tinggal ditambahin aja gitu ya teman-teman makanya yaudah aku bikin aja tantangan menabung 3 juta jadi nanti kalau ada uang 3 juta langsung belikan emas ya jadi emas itu bisa buat tantangan menabung aku di lebaran tahun depan udah mencakup juga buat pendidikannya anak-anak jadi nanti aku misalnya bulan ini aku beli emas misalnya gitu kan 3 juta dan itu tuh buat keperluan lebaran tahun depan misalnya gitu terus nanti aku beli emas lagi gitu ya dan itu tuh buat pendidikannya anak-anak terus nanti aku beli emas lagi itu buat kebutuhan yang lain apa-apa gitu pokoknya gitu lah ya teman-teman aku ngebaginya biar gak pusing aja gitu karena aku tuh mumet juga kalau ngeliat terlalu banyak tantangan menabung gitu teman-teman apalagi aku tuh suka kalau tantangan menabung itu cepat penuhnya oke deh teman-teman Alhamdulillah ini udah selesai teman-teman makasih banyak ya untuk kalian semua yang udah ngikutin dari awal sampai akhir semoga ada manfaatnya dan sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye